Kalian, kali ini kita langsung saja masuk ke dalam acara yang berikutnya, yaitu pembacaan Al-Quran ya, kalau nggak salah ya. Pada Pak Fabriansyah mungkin ya, yang membacakan. Ananda Fabri, silahkan. Ananda Fabriansyah, monggo silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 dan harus terlatih sering pada saat seorang sarjana itu mencari pekerjaan pada tes wawancara mesti di akhirnya ada begini, apakah kamu pernah bekerja bersama dengan kawan mesti pertanyaan begitu kamu hebat lulus 3, sekian dengan caramu sendiri nah suatu saat kamu akan bekerja bersama-sama kawanmu untuk menyelesaikan sebuah cita-cita untuk mencapai sebuah cita-cita orang yang biasa sendiri-sendiri pada saat bertemu kawannya belum tentu bahagia karena merasa terganggu tetapi cita-cita besar itu tidak dapat diselesaikan sendiri sering kita dengar sopan keanah humbun yanun marsus rapatkan 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 itu kalau di teori faktor itu sering saya sampaikan itu tidak semua gaya atau force kalau disambung-sambung itu menjadi panjang tidak semua gaya atau force kalau disambung-sambung akan menjadi panjang karena force adalah faktor faktor mempunyai besaran dan mempunyai arah nah ini mungkin besarnya sama tapi arahnya berbeda maka pada saat faktor itu disambung resultantannya menjadi pendek menjadi aneh semakin banyak orang yang membantu tetapi organisasi semakin tidak maju-maju itu berarti ada diantara kita itu yang arahnya berbeda-beda itu saja memantik hari ini semoga kita sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Baik selanjutnya kepada Bapak ini ya Bapak Ali Auda dosen proklamasi Universitas Proklamasi Yogyakarta Monggo diaturi untuk memberi penyelaras Monggo kepada Bapak Ali Auda Maturnungun Baik terima kasih waktunya Bunda Ake dari Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi kita sudah mendapat pencerahan dari guru kita Prof. Imam Rebandi intinya bahwa apapun warna kita tetapi kita berada dalam satu gerbang satu gerbong satu kendaraan besar yang sama bernama Eroso Society yang pastinya kita sebenarnya di bawah alam sadar kita ini sebenarnya ada satu kesamaan satu kesamaan platform apa kesamaan platform itu mungkin suatu hari kita akan sama-sama mengerti apa itu platform yang menyatukan kita ini semua pasti ada pasti ada frekuensi yang sama yang menyatukan kita semua melalui apa namanya leading dari Prof. Imam Rebandi saya ingin menyampaikan dua hal saja yang pertama ini adalah mampara ke-18 berarti kemarin ada periswa besar yaitu periswa malam yang begitu agung malam penuzul Quran malam diturunkannya Al-Quran sehingga malam itu memang layak menjadi sebuah mementum yang penting dalam sejarah umat islam itu catatan pertama momen kita nah yang kedua adalah karena ini mampara ke-18 saya ini ilmu gotak gatuknya orang Jogja saya buka Al-Quran surat ke-18 itu tentang surat Al-Kahfi saya merenung saya merenung baru kali ini orang tidur itu dipuji oleh Allah gitu saya berpikir mesti ini mesti ini apa namanya tidurnya para tujuh pemuda ini pasti pasti jauh memiliki makna yang lebih apa lebih fundamental gak mungkin hanya karena mereka tidur lalu mereka dipuji lalu direkam dalam Al-Quran ketika saya lihat arti Al-Kahfi itu ada dua makna paling tidak yang pertama itu goa yang kedua itu terowongan saya berpikir jangan-jangan ini semacam terowongan waktu semacam kapsul jadi tidurnya ini mungkin mereka memang beradalah dalam satu dimensi yang membuat mereka ini apa namanya terjaga dimensi materinya itu terjaga tidak rusak tapi apapun itu periswa Al-Kahfi ini menunjukkan bagaimana Allah itu memberi keistimewaan kepada orang-orang yang beriman hanya saja keistimewaan ini gak bisa diperoleh oleh semua orang kita misalnya tidak bisa memilih tidur sebagai sebuah jalan keluar kita kita justru dibangkitkan kita harus bangkit kita harus menjadi orang-orang yang tidak berselimut tetapi menjadi orang-orang yang bangun agar apa namanya kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini menjadi jauh lebih baik nah saya kira itulah apa yang membuat kita menjaga mapara ini dan sekaligus nanti kita akan mendengarkan urayan tentang satu makna dalam berpuasa adakah puasa itu sekedar berpuasa ataukah ada values apakah puasa itu bisa diisi dengan tidur tadi karena tidurnya orang beribadah itu juga ibadah ataukah ada makna lebih dalam jadi tidak sekedar puasanya orang am tapi juga puasanya orang khos bahkan puasanya orang khos kita akan dengarkan itu nanti dalam kajian kita kali ini dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa muda agih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak kepada Bapak Ali untuk berikutnya kepada Bapak Agus Al-Fusairi sebagai moderator beliau adalah kepala SMA Muhammadiyah 1 Lamongan mengelola kepada Bapak Agus saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak untuk menjadi moderator kali ini mohon go Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang merahmati Bapak Prof Mamro Bani dan juga Pak Ibu yang berkebut dalam pengujian Matara Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah senang sekali bisa bergabung nah kita pun ada niatan terus belajar terus bergerak semoga semuanya selalu memperoleh kehatan memperoleh perlindungan dan juga keadaan keadaan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah langsung saja bahwa kami waktu moderator akan mengantarkan acara MAPARA pada hari yang ke-18 ini kurang lebih sampai pukul 6 sebagaimana yang disampaikan bahwa kita akan memperoleh pencerahan kita akan memperoleh kajian dari Bapak Tadda Menteri Yadi yang bedi beliau adalah prinsipal kepala dari SMA Mamadiyah Satu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah sebagaimana diketahui bahwa pada tema pagi ini adalah tingkatan kurang berkuasa nampaknya cukup menarik karena ketika kita manapun pasti pengennya naik level dan kita pun pengen mengetahui kita sampai di level mana karena itu kita akan mengikuti pemaparan kajian yang disampaikan oleh Ustaz dan di 30 menit terdekat demikian sebagai pengantar kami insya Allah nantipun kalau memutihkan ada satu ataupun dua untuk saya semuanya jawab dan semoga sekali lagi bermanfaat selanjutnya kami persilahkan Bapak Sengri Atin untuk menyampaikan pencerahan ataupun demikian nomor Assalamualaikum Assalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum dan abduhu wa rasuluh. Wa'ala ta'ala fi kitab al-karim. A'udzubillah minah syaitanil rojim. Ya yuhaladzina amanu kutiba alaikum usyam kama kutiba ala ladzina minkoblikum la'allakum tatakun. Yang kami hormati Profesor Imam Robandi. Beliau adalah idola saya. Jadi motivator penyemangat yang penuh gebrakan-gebrakan sehingga sekolah-sekolah bisa semangat untuk maju. Seperti itu. Yang kami hormati para pengurus ma'para. Kemudian saudara saya, ada Ustadz Agus. sama-sama kepala sekolah baru ini. Dan beliau juga senior. Kemudian Bapak-Ibu, para hadirin jamaah yang pada kesempatan pagi hari ini bergabung di kajian mapara. Tadi saya melihat juga ada Ustadz Imam Robandi. Ini Ustadz saya. di Ponorogo ini. Ustadz Rohmadi. Kalau enggak salah ini. Selanjutnya, puji syukur kereta Allah subhanahu wa ta'ala dimana pada kesempatan pagi hari ini di awal puasa ke-18 ini mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran puasa kita dijauhkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Bentar, sebentar. Break dulu. Mungkin di ini kan ya Pak untuk virtual background-nya diletakkan di chat ya agar gambarnya bagus. Saya juga ngambil. Karena kalau nanti di pin punyanya Pak Sugeng kurang bagus pasti. Oh iya, iya. Sampon, Rohm. Sampon di chat, Rohm. Sudah ada ya bentar saya. Karena saya download dari web WhatsApp lama banget. Dari sudah berapa menit juga 30 menit enggak muncul. Support itu laptop-nya terlalu bagus. Nanti kalau sudah di-shot oleh Mbak Isuki di-streaming kan masih bagus gambarnya kalau ada backdrop-nya. Untuk Pak Sugeng juga untuk Pak Agus juga diberi backdrop biar nanti kalau di-pin gambarnya mencorong. Siap, ini baru. Kalau yang lain-lain bebas, yang lain-lain karena enggak di-shot ya. Oh, kok gitu, Rohm. Ini mental minimalis. Ini ikhtiar paling minimalis. Layarnya cuma satu, Cak. Enggak usah rebutan. Cari ilmu biar lebih mudah kayak Pak Arah, Pak Dokter. Silahkan-silahkan diteruskan, diteruskan. Pak Agus siap, Prof. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan tingkatan orang berpuasa. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin nanti ada kekurangan kesalahan bisa diingatkan karena ini masih pemula. Pemula. saya share screen. Ustadz izin menawih agak mundur sedikit, Tad. Oh iya. Biar tidak terpotom. Oke, siap-siap. Soalnya sambil ngoperasikan ini laptop ini. Mungkin itu tadi kualitas laptopnya ini yang perlu. Bukan itu. Jadi kalau untuk pemula-pemula itu tidak mudah untuk mengasahi situasi. Bukan laptopnya, bukan HPnya. Itu alat saja itu mau diletakkan di mana-mana boleh. Apalagi di Sambi ya meletakkan PowerPoint itu tidak mudah itu. Kalau gambarnya tidak muncul mesti deg-degan dan lain-lain. Apalagi komen wordprop email. Tolong dibantu ini yang lain daripada bermasalah dari Pono Rokokokok. Kalau sudah kok host Pak Sugeng, bro. Oh gitu ya? Ya. Mungkin biasa kata Profimam harus pakai setraf ini. Betul. Ya begitu ya? Sudah muncul ya? Oke. Ini pakai PowerPoint ini juga biar tidak redeg ini. dia tidak keram saat. Ya tidak keram. Oke. Baik. Bapak-Ibu sekalian. Sudah kelihatan untuk share screen-nya? Sudah. Ya. Oke. Oke. Bapak-Ibu sekalian. Kita tahu semuanya dan juga sudah semuanya hafal di luar kepala tentang ayat 183 surat Al-Baqarah tentang kewajiban berpuasa. Di situ ada ayuhalatina amanu kutiba'alaikum musyam kama kutiba'ala latina minkoblikum lalakum tatakun. Nah. Baik-Ibu sekalian ketika saya berjalan-jalan atau perjalanan pulang dari sekolah kemudian atau pergi ke sekolah. Saat ini warung-warung kalau di daerah saya di Ponorogo itu kebijakan pemerintah enggak usah menutup warung. Jadi warung itu enggak usah dikasih tabir. Itu dipublikasikan kepada warga Ponorogo. Kenapa begitu? Jadi yang tidak puasa biar kelihatan. Siapa saja yang tidak puasa malah biar kelihatan. kalau dulu-dulu warung angkringan kalau di sini di Ponorogo itu untuk depannya itu dikasih tabir atau banner atau apa sehingga yang makan di situ tidak kelihatan saat di bulan puasa. Tapi sekarang lain ada kebijakan yang saya kira juga bagus juga. Jadi yang warung-warung yang pagi sampai sore buka itu sudah seperti itu saja. Enggak usah ada tutup-tutupnya. Sehingga yang tidak berpuasa ini siapa saja kelihatan. Nah suatu ketika saya mau ke sekolah di siang hari ketemu dengan orang yang saya kenal. Dan saya kira kok enggak mungkin dia enggak berpuasa. tapi saya husnudan saja kok dia kok dari sekitaran warung dari mana dia. Kemudian besoknya saya tanya itu kemarin dari mana kok kayaknya kok dari warung itu. Mohon maaf kemarin itu makan siang iman saya sedang goyah katanya begitu. jadi semuanya di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwasannya kenapa kemudian yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu mereka yakin bahwasannya dengan berpuasa maka dia menjadi orang yang bertakwa seperti itu. Jadi mereka-mereka yang tidak berpuasa tentunya ada yang tanya juga ketika kita mau jemput da'i yang dingrayun itu ada warung di pinggiran gunung yang memang view-nya bagus itu. Banyak orang di situ di sore hari sekitar dasar itu sudah banyak yang minum es dan sebagainya. Teman saya tanya itu yang berpuasa orang Islam atau bukan? Saya jawab kemungkinan orang Islam tapi mungkin tidak beriman dia. Jadi yang diwajibkan berpuasa ini adalah hanya orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman ketika berpuasa maka dia yakin bahwasannya nanti dia mencapai derajat menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini yang kemudian oleh Allah dijanjikan surga. orang-orang yang beriman juga belum tentu dia yakin kalau nanti ada surga atau neraka. Saya kira Bapak Ibu semuanya yang ada di jamah di sini semuanya percaya bahwasannya ada surga ada neraka dan kita semuanya bercita-cita untuk masuk surga. Maka dari itu di bulan Ramadan yang penuh berkah penuh ampunan pahala dilipat gandakan ini kita kejar semuanya mengejar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa yang nantinya kita mudah-mudahan dirahmati Allah untuk masuk surga. Makanya dari itu orang yang beriman saat ini atau orang saat ini tidak di zaman Rasulullah maka dikatakan bahwasannya imannya orang sekarang ini harusnya lebih tinggi dari di zaman itu. Kita mengimani Rasul kita percaya pada Rasul padahal tidak ketemu. Maka dari itu kita diingatkan yang pertama di dalam surat Al-Baqarah bahwasannya keimanan terhadap hal yang goib ini didahulukan. Kenapa goib? Termasuk Allah sendiri kita tidak melihat secaranya tetap kita sangat percaya itu. Dengan kitab-kitab Allah kemudian dengan malaikat dengan hal-hal yang goib kita percaya. Nah inilah keimanan yang saya kira sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah untuk mencawet seperti itu tentunya banyak tahapannya dan tentunya bapak ibu semua yang disini ini keimanannya sudah tidak diragukan lagi ya sangat tentunya kita yakin bahwasannya dengan berpuasa ini akan akan nantinya berbuah berbuah kita diampuni dosa-dosanya mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya selama kita melakukan mungkinan kehilapan kemaksiatan di satu tahun ini seperti itu. Nah kemudian berhubungan dengan keimanan saya mencari di google gambaran surga itu seperti apa biar memvirtualkan misalkan seperti ini bapak ibu percaya kalau ini surga ada gambaran ini ini di google dan saya kira kok aslinya lebih indah dari ini lebih indah dari ini dan ini masih kosong karena masih menunggu kita nanti masih menunggu kita ini ini ada gambaran neraka seperti ini ini gambaran neraka yang juga saya ambil dari google ada gambaran-gambar yang dibuat oleh manusia untuk memvirtualkan ini mencoba untuk memvisualkan memvisualkan biar tidak ngawang tapi saya kira gambar ini masih jauh dari aslinya masih jauh dari aslinya sehingga dengan gambar-gambar seperti ini sebenarnya niatnya adalah bagaimana kita agar keyakinan terhadap di akhir di hari akhir nanti itu kita bisa lebih meyakini dengan sepenuh hati seperti itu Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati nah disini saya mengambil tulisan dari Al-Ghuzali terkait dengan tingkatan orang berpuasa yang pertama adalah puasa umum nah puasa umum ini adalah mencegah perut dan kemaluan daripada memenuhi keinginannya dan dipada tingkatan ini tidak diikuti dengan hatinya karena apa bisa juga hal ini orang yang tergolong puasa umum ini puasanya karena lingkungan atau tradisi karena bersekolah di sekolah Muhammadiyah bersekolah di sekolah Islam maka saya harus berpuasa ini tapi di sisi lain dia masih sulit untuk mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh agama secara apa syarat berpuasa tidak makan tidak minum ya dia sah-sah saja dia tidak makan dia dari dari sebelum subuh dia juga sahur kemudian sampai dia berpuka puasa dia tidak makan dan minum dia juga tidak bisa menahan kemaluannya nah namun tidak diiringi hal-hal yang lain yaitu menahan diri dari hawa nafsu kemaksiatan misalkan menggunjing orang dan sebagainya nah karena tidak sampai ke hati seperti itu kemudian yang kedua adalah puasa khusus nah disini tingkatan yang kedua ini selain juga menahan perut menahan kemaluan untuk tidak dilakukan saat berpuasa dia juga bisa menahan atau berusaha untuk mencegah pandangan penglihatan dan lain sebagainya anggota tubuh dari dosa-dosa yang disitu kita yakini hal-hal itu akan mengurangi pahala bahkan bisa membatalkan puasa nah perbedaan antara tingkatan umum dan tingkatan kususus terletak pada pengekangan diri kalau tadi tidak kalau di puasa umum itu secara umum orang-orang berpuasa itu dia hanya melakukan ritual tanpa sampai di hati sehingga masih saat jibah maka dia ya lost-lost saja lost gitu ya seperti halnya di hari-hari biasa gitu ya jadi tidak ada kayak tidak ada benteng di dirinya nah namun di puasa orang-orang yang khusus ini dia mampu menahan itu dan ini merupakan puasanya orang-orang yang soleh jadi dia mampu mengekang diri dia selalu ingat ya misalkan di pengajian saya yakin di pengajian itu ketika kita duduk dengan teman yang akrab atau teman yang jarang ketemu nah unsur jibah ini sangat tinggi akan menggoda kita dengan mudahnya membicarakan orang di sekitar kita ini sebenarnya jibah ini hal-hal yang kita bisa menemui setiap saat kita sangat sulit untuk mengendalikan kadang kita juga tidak sengaja untuk melakukan itu dan tentunya di puasa ini kita selalu ingat oh ini bisa membatalkan puasa ini mengurangi pahala saya maka kemudian kita bagaimana agar bisa menahan atau memperingatkan memperingatkan teman kita bahwa kita sedang puasa jangan jibah nah ini jibah ini saya kira persoalan yang sulit untuk dihindari sulit untuk dihindari apalagi ibu-ibu katanya begitu ya mohon maaf nah bapak-bapak juga kemungkinan juga sama kemudian nah ini pernah menjadi judul kajian kita puasa ramadhan bukan sekedar ramadang mungkin bapak-ibu yang di apa ya bukan di jawa ramadang ramadang tahu nah ini ramadang itu adalah tidak makan jadi puasa ramadhan bukan sekedar tidak makan ramadang itu tidak makan jadi selain tidak makan tidak minum maka kita menjaga menjaga diri kita ke hal-hal yang itu dilarang oleh islam dan itu dan itu juga akan bisa menghabiskan pahala kita kita hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus seperti itu kemudian yang ketiga adalah puasa khusus-khusus disini sudah masuk pada ranah yang lebih tinggi ranah tertinggi dan ini kalau di tulisan Imam Ghazali ini puasanya para nabi sudah tidak berpikir tentang duniawi sudah tidak berpikir pada duniawi nah jadi sudah bisa ya mengendalikan kemungkinan kita masih sangat sulit untuk bagaimana mengendalikan diri kita terhadap hal-hal yang yang itu soft sekali jadi sangat lembut ya kadang kita melakukan hal-hal yang kita tidak menyadarinya melakukan dosa ya tadi saya sebutkan hibah ini yang kadang-kadang kita ini yang kita bicarakan ini termasuk hibah atau bukan ketika di sekolah atau di tempat-tempat yang lain nah ini nah maka di puasanya orang yang ketiga ini kita berusaha menuju ke sana dan ini kalau dikategorikannya adalah puasanya para nabi dan rasul sudah hatinya itu sudah jernih hatinya itu sudah tertaut semuanya apa yang dilakukan itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala nah maka dari itu di dalam bulan puasa ini mudah-mudahan kita termasuk di antara dua kategori yaitu puasa khusus ataupun khusus-khusus seperti itu sehingga harapan kita kita yakin bahwasannya di setiap bulan Ramadan ini kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa walaupun tingkatan ini tentunya kita tahu kriteria-kriteria ini tadi kita masuk yang mana tapi yang pasti tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita di posisi mana sungguhnya kita berusaha atau berikhtiar menuju ke yang terbaik menuju kita menuju ke yang terbaik dan mudah-mudahan dengan ikhtiar dengan berusaha ini menjadi nilai tambah nilai tambah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sehingga dari tahun ke tahun puasa kita meningkat kualitasnya meningkat kualitas sehingga berakibat pada meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan kita berada di lingkungan-lingkungan yang orang-orang soleh misalkan di sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah yang menjunjung religiositas maka kita tentunya akan secara tidak langsung dibenteng dibenteng maka kita patut bersyukur kita mungkin yang bekerja di sekolah-sekolah mamadiyah atau sekolah-sekolah yang berbasis Islam maka kita tentunya terbentengi oleh orang-orang yang soleh kita berusaha untuk bagaimana agar hati kita kemudian aktivitas kita jauh dari kemaksiatan nah di dalam di sekolah aum-aum ataupun di sekolah yang berbasis Islam tentunya ketika bulan puasa banyak aktivitas yang kemudian itu tidak hanya untuk siswa saja tapi juga untuk guru misalkan misalkan di sekolah kami ini ada kampung ramadhan yang itu diselenggarakan satu bulan penuh dan itu diikuti oleh tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada guru nah misalkan ada one day one juz membaca Al-Quran setiap hari satu juz dan terjatuh oleh kepada GTK semuanya kemudian ada kegiatan-kegiatan baik tul arkam dan sebagainya ini dalam rangka bagaimana untuk membentengi diri dan juga saudara-saudara kita yang berada di aum ini sehingga biar satu visi yaitu menuju orang-orang yang dikatakan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa seperti itu Bapak-Ibu sekalian ini tingkatan puasa yang saya ambil dari tulisannya Ibn Malghuzali mungkin itu dari kami yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat watawa sobil hak watawa sobil sober mungkin itu Pak Agus yang bisa kami sampaikan mohon maaf apabila ada kurangnya kami kembalikan ke moderator terima kasih kami mohon maaf terima kasih kami jangan menggunakan dua peralatan kalau HP HP saja kalau laptop laptop saja terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Sugeng Riyadin yang telah menyampaikan kajian pencerahannya Bapak Bapak Ibu yang dirahmat saya tertarik yang disampaikan oleh Ustaz Riyadin ketika memulai sebagai pengantarnya dimana beliau bertemu teman yang tampaknya keluar ataupun berada di sekitar warung ketika lain hari ditanyakan apa yang kemarin lakukan tampaknya menjawab mungkin jawabannya adalah imannya lagi naik dan turun jadi kadang kalau kita menghubungkan kita pun bisa menginterspeksi diri memang sekali lagi iman itu naik dan turun tapi ketika berbicara kewajiban berpuasa sebagaimana kita tahu sesuatu yang wajib kan harus dan harus bapak ibu yang dirahmati oleh Allah tak jauh beda yang disampaikan di dalam materinya dimana tadi Ustadz Riyadin menyampaikan ada tiga level ataupun tingkatan orang berpaka oleh karena itu setelah kita mengikuti dengan seksama dengan contoh ataupun ilustrasi atau pemaparan yang menarik kita masih punya waktu kurang lebih lima menit sampai tujuh menit bapak ibu monggo kami perkenankan bapak ibu mungkin punya pertanyaan ataupun masukan ataupun yang lain kami persilahkan saya tat monggo pak minta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf Ustadz menanyakan cerita tadi bahwa temannya Ustadz itu keluar dari lingkungan warung dia bilang keimanan sedang bergoyang ya ini yang saya tanyakan gini tat apa yang membedakan ya keimanan orang-orang zaman sekarang ini dengan keimanan orang-orang di zaman Rasulullah bahkan kalau saya melihat cerita dari guru-guru itu kan imannya di zaman Rasulullah itu sangat kuat sekali bahkan untuk mentahankan keimanannya itu dicambuk diseksa sama orang-orang kafir kures itu tetap beriman sekarang ini kan sudah tidak ada penyiksaan fisik secara fisik di zamannya Rasulullah itu kira-kira bagaimana yang membedakan imannya zaman dulu dengan zaman sekarang jaman Rasulullah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pertanyaan yang bagus sekali Pak Darminto monggo Pak Sugeng apakah langsung dijawab atau mungkin ada satu pertanyaan masukan lagi langsung monggo saya mengikuti moderator monggo langsung dijawab bantuan Pak Sugeng silahkan Pak Darminto terima kasih atas pertanyaannya ini pertanyaan berat juga di zaman Rasul keimanan seperti apa saya kira lebih pada kalau tantangan tantangan keimanan ini saya kira dari waktu ke waktu kalau berat ringannya sama saya kira tapi bentuknya yang saya kira berbeda dan di zaman Rasul dulu memang ketika kemudian dari sejarah saya kira dari sejarah dari sejarah kemudian apa itu lingkungan lingkungan dan juga di situ ada Rasul di sana saya kira juga itu yang mungkin bisa membedakan dengan saat ini saat ini sudah kalau misalkan di kita terutama yang jauh dari sumbernya sana yang kita ini saya kira dari sisi sejarah juga sangat berbeda di zaman Nabi dulu ketika orang bergabung dengan Islam atau menjadi Muslim tentunya itu sudah niatnya dari hati yang paling dalam dia mampu untuk keyakinan ini dorongan keyakinan ini yang saya kira sangat kuat sedangkan yang di saat ini banyak dan mungkin kalau di Indonesia Islam Muslim itu menjadi mayoritas dan di sini juga kita sudah masuk pada kita ini mungkin Islam saya kira yang membedakan beda lagi mungkin teman-teman mu'alaf yang sebelumnya menjadi misionaris dia belajar banyak tentang Islam akan menjatuhkan Islam kemudian dia tahu dia tahu ternyata tidak ada yang salah dengan Islam maka kemudian dia menjadi mu'alaf masuk kepada Islam bersahadat untuk masuk Islam itu ada sejarah yang panjang yang dia belajar semirai berikan rupa yang tentunya mungkin saja yang dipelajari ini lebih dalam daripada saya mungkin jadi keimanannya mungkin jauh mungkin seperti itu mungkin itu jawaban sederhana dari saya Pak Jarabito mohon maaf kalau kurang puas gangguan itu semakin soft semakin soft itu semakin berat atau semakin ringan semakin berat semakin berat oleh sebab itu kita lihat orang yang dikuyo-kuyo itu itu kan semakin semakin dicintai jadi antagonisnya di situ jadi semakin soft itu semakin berat itu karena soft itu hubungannya dengan otak kanan itu dengan otak kanan dengan dengan dibentak-bentak jangan puasa jangan puasa dengan dirayu-rayu lebih berat mana itu manusia loh manusia manusia ini contoh paling gampang begini anak kecil tidak tidak makan sayur tidak mau makan sayur dimarai 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 dengan kata-kata dengan apa terus terakhir dengan sentuhan kata-kata itu kira-kira takluk oleh yang mana itu manusia manusia normal iya jadi kalau sebab itu gayanya rasulullah yang lembut itu itu yang menaklukkan mereka itu menaklukkan walaupun disana ada gangguan yang besar sekali tapi rasulullah dengan dengan sentuhan-sentuhan yang sangat humanisme itu kalah itu gangguan-gangguan yang besar itu itulah yang mencuatkan semangat semangat di zaman-zaman itu yang dasar bedanya memang medan manit medan manitnya kan kanjeng nabi medan manitnya kanjeng nabi jadi artinya apa ketunggon kalau orang bahasa jauhnya ketunggon contoh paling gampang ada orang ada ibu-ibu mau melahirkan sendirian di kamar rumah sakit terus ada lagi ditungguin oleh mertuanya ibunya bapaknya beda gak semangatnya itu empirik saja itu perbandingan empirik ya kan rasulullah itu orang yang dicintai nunggu lagi disitu misalnya Pak Darminto waktu baru ketemu dengan Bu Darminto Bu Darminto kan orang yang dicintai atau sebaliknya Pak Darminto orang yang dicintai Bu Darminto Bu Darminto pergi ke pasar sendirian dengan Bu Darminto ditunggu oleh Pak Darminto di parkiran itu beda gak rasanya manja Pak Taryah itu sudah nah kita itu memang berat kita ditinggalin Al-Quran As-Sunnah itu Nabi tidak menunggu itu gak gampang itu tidak mudah berat coba seperti kasus tadi yang keluar dari warung kalau itu yang keluar itu Nabi Muhammad bukan Ustadz Sugeng Riyadi kan beda ya kan nah ini memang epicentrumnya kan Rasulullah S.A.W. itu disitu kekuatannya disitu jadi kalau itu teori sekarang kita gunakan teorinya hukum kaulom lah hukum kaulom ya kan original magnet dengan magnet yang biasa-biasa itu terbentuknya flux itu tinggi mana jadi auranya Nabi Muhammad itu gak main-main di zaman itu itu orang yang benar-benar dicintai oleh umatnya orang pilihan dari Kristi Allah yang menentukan itu sebuah era kenabian Rasul lagi kan wah itu kan sudah waduh itu ini ini bayangan salah bayangan saya jadi betapa bahagianya masyarakat di era zaman Rasulullah itu setiap hari ada masalah apa-apa ya Rasul ini ada gini-gini gimana ya berjawab sekarang kan googling kan artinya apa banyak selesai selesai tapi insyaallah dengan umat Nabi Muhammad yang era sekarang dengan tingkat kesulitan yang tinggi itu kan Kristi Allah kan maha adil kan mesti ada bonus-bonusnya yang rasat gak gampang saya rasa itu kalau dulu Ustaz Sugeng itu kalau ngeliat makanan kan di warung ya kan sekarang kan anak-anak enggak makanannya di HP itu nanti Ustaz Munali tahu-tahu sore hari belum waktunya berbuka sudah ngirim gambar kolak itu kan udah dulu kan gak pernah ada gambar kolak gak kolak yang ngeliat benar di pawon sana itu itu dinamikanya ya sama saja juga berat mungkin sama saja juga berat saya percaya setiap zaman itu ada ada jeninya sendiri lah comparingnya kalau hari ini dengan hari ini comparingnya itu membandingkannya hari ini dengan hari ini dulu dengan dulu kalau sudah beda zaman kita bandingkan itu kalau di pertanyaan orang yang sedang sidang dokter itu salah itu bagaimana kamu dapat menyalakan listrik menggunakan artificial intelligence apakah kamu tidak bandingkan dengan jamannya Thomas Alva Edison yang salah pertanyaan itu jadi jamannya Thomas Alva Edison listrik sudah murup sudah hebat kok ya kan sudah hebat kalau zaman sekarang kan mati sekian menit orang sudah berteriak saya rasa itu apa era ya saya juga tidak bisa dapat membayangkan di zaman itu tidak kesulitan seperti apa pikiran saya ya karena andalan mereka ya semua Rasulullah itu Nabi itu ah besok barangkali ketemu Nabi di pengajian eh di sholat tarweh aku tak takonah seperti itu kan kalau sekarang kan enggak sekarang Ustadz kok anggil di gole ah gole google ah ya kan taruh saya itu Pak Jarmintong ya ya terima kasih kami sampaikan Pak Namorobandi menambah yang disampaikan oleh Pak Sugeng mungkin juga masih ada dua menit apakah ada lagi Bapak Ibu yang penasaran ingin bertanya di kolom chat nomor saya Pak Agus di kolom chat oke 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 bentar Bapak Ibu ini kami sampaikan ada pertanyaan dari Bunur Azizah di Kota Curup mohon izin bertanya Ustadz bagaimana memperbaiki puasa saya yang mungkin hari-hari kemarin ada lagi banyak baik tersengah maupun tidak tersengah monggo langsung Pak Sugeng monggo mungkin juga nanti ditambahi Bapak Imam Rebandi terima 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 orang itu kan yang berat itu adalah selalu sadar selalu sadar kalau yang kita lakukan ini salah termasuk gibah ini ya maka dari itu Ibu Nur Azizah mohon maaf saya kira ini momennya puasa ini gibahnya ini kita berusaha untuk ingat ya kita ingat ya mungkin bisa ditulis lah no gibah di setiap tempat yang mungkin kita bisa melihat jadi mungkin kalau misalkan di sekolah saya kok jadi inspirasi ada tulisan-tulisan di berbagai tempat no gibah jadi biar semuanya ingat apalagi ini puasa jadi puasa ini kan ibadah yang waktunya panjang kalau sholat dan sebagainya kan waktunya pendek nah ini panjang dari kita bangun tidur sampai tidur lagi dan puasa maka ini kan menjadi benteng pertahanan yang saya kira kita selalu sadar bagaimana agar puasa kita ini tidak berkurang pahalanya dengan gibah ini maka monggo Bu Nur Azizah saya juga mengingatkan saya sendiri untuk ya di di puasa ini selalu sadar untuk tidak gibah ya tidak gibah no gibah ya dan ini memang sulit dihindari kadang kita sudah tidak berusaha tidak gibah tapi teman kita teman kita ini yang menjadi pemicu menjadi pemicunya untuk gibah mengajak ya mengajak ada orang lewat ketika duduk sudah ngomongin tentang program sekolah ada orang lewat yang disitu layak untuk digibah mungkin dia yang horor di sekolah ada yang horor di sekolah orangnya mungkin itu kadang kemudian menjadi pemicu bagi kita sehingga monggo kita selalu ingat bahwasannya hal-hal itu bisa mengurangi pahala puasa kita saya kira begitu kalau mungkin kurang puas mohon maaf ya karena ini gibah ini ya itu tadi kembali ke kesadaran kesadaran untuk ya membentengi diri menahan diri untuk tiga gibah kita ingatkan yang mengajak gibah kita kalau kita puasa biar ya juga sana mungkin tidak sadar juga ya tidak sadar juga karena mungkin ya tadi mungkin tingkatan puasa tadi yang berbeda-beda mungkin itu Matur Sun paling gampang itu begini orang gibah itu kan orang yang tidak punya pekerjaan contoh paling gampang silakan suatu saat Anda masuk ke pabrik pengelasan tukang gelas itu gelas gelas besi macam-macam kalau dapat menghibah disitu hebat serius silakan dicoba saja jadi jangankan menghibah kita berbicara saja sulit disitu jadi artinya apa atmosfernya itu menentukan atmosfer kita itu menentukan untuk kita mudah sekali melakukan kalau orang yang sibuk-sibuk amat misalnya orang yang sedang hari ini laporan harus dikumpulkan untuk borang-borang karena kita baru memperoleh grant atau apa begitu dari pemerintah dan kalau sore sampai pukul 4 tidak dapat membuat laporan maka yang 30% grantnya tidak diturunkan ayo kalau sudah seperti itu bisa bergibah enggak silakan yang satu ngotik yang satu mau ngomong sudah tidak direken itu itu satu karena kesempatan yang kedua karyawan-karyawan saya di ITS itu kan sama juga dengan karyawannya kawan-kawan yang di tempat lain di tempat saya atmosfernya terjaga banget tidak akan ada atmosfer itu perlu dijaga jadi silakan nanti bapak-bapak ke negara-negara maju melihat kontor-kontornya itu nah yang ketiga kita kan juga sering guru itu ngerasani muridnya kan sering juga itu kan aneh itu anak-anak kita dirasani digibai tidak diselesaikan problemnya tapi diomong dari situ muncul awal-awal pendidikan kita bergibah di situ oleh sebab itu pada saat saya pernah training di Jepang itu tahun lupa tahun 98 itu itu tidak boleh ngomong murid kita berdua guru sama-sama ngomong murid secara personal yang tidak menyelesaikan masalah itu gak boleh nah kita kan sudah sangat terbiasa begitu nah mulai dari situ kita didik awal-awal karena Pak perbuatan baik kan dimulai dari sedikit sedikit nah itu perbuatan tidak baik kan juga sedikit sedikit juga lama-lama juga besar juga kan ini hal begini perlu perenungan bersama karena baru beberapa hari yang lalu saya itu menulis tentang saya tiba di Bandara Juanda di pintu ketibaan kedatangan itu tidak ada orang yang tidak berbicara di situ jadi saya gak tahu jumlahnya orang banyak banget yang menjemput sedang menjemput semua ngomong semua dari habit habitat begitu dari habit di habitat seperti itu itu muncul pelan-pelan yang tidak perlu dikomentari dikomentari yang perlu tidak dibicarakan dibicarakan dan lain-lain sehingga yang penting menjadi tidak penting yang tidak penting dipentingkan itu itu banyak dari mana harus latihan lah kita latihan dari mulai lingkungan kecil-kecil ya untuk siapa saja untuk kita semua barang-barang karena mungkin kita menjadi aneh di kita itu tetapi kalau Bapak Ibu sering pergi ke luar negeri silahkan duduk menunggu pesawat atau menunggu apa bis lah kita bis Pak Munali pernah saja ke terminal bis itu di Osaka itu tidak ada satu pun dari sekian ratus orang yang duduk menunggu bis ngomong itu gak ada padahal mereka teman itu bareng-bareng bergerombol lima duduk mau pergi ke Okayama ke Hiroshima nunggu bis duduk disitu sudah duduk tidak ada satu pun yang omong-omongan bagaimana membentuk masyarakat seperti ini ini tugas kita bersama ya ayo mulai sunggara penting-penting aja diomong diomong penting-penting itu itu mulai dari situ nanti agar gak merepet gimana-mana saya rasa Pak Munali ada gak Pak Munali sudah bubar ini Pak Munali Pak Munali sudah saya tunjukkan Pak Munali Pak Parman itu saya bawa ke terminal bis di daerah Umeda ayo Pak Munali lihat coba itu bagaimana segitu banyak orang tidak ada yang berbicara padahal itu kawan semua karena berbicara seperti ini bagi mereka gak penting gak penting amat ngapain ngomong disini tidak harusnya nah itu itu pertanda dari situ kita mulai apa pelan-pelan tapi begini pikiran saya sekarang sudah mulai lumayan bergurang saya akan membandingkan di dauntan dulu itu murid-murid saya itu ya makasih saya sekarang tidak ada yang ngobrol atau ngomong yang kalau pas di teras itu main HP ya tenang ada yang duduk kalau dulu kan ngobrol kawannya ngobrol kawannya ya silahkan kamu hibah sama HP kan gak apa-apa hibah-hibah sama HP cuma sekarang berubah hibahnya jadi lewat WhatsApp ya itu permasalahan lagi permasalahan saya rasa itu ya ya terima kasih Bapak-Ibu sekalian tanpa terasa tampaknya kita melewati 2-3 menit yang kita terjadi oh ya gini aja besok suatu saat saya akan mampir ke Ponorogo oh gitu kalau pas ada acara di Mediun oke siap kita tunggu sudah lama tidak berjumpa ini ya terakhir 2015 ya oke ya langsung saja Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah sekian tadi pengajian matahari pagi Ramadan yang dengan materi tingkatan orang berpuasa kita telah mengetahuinya yang pasti kita perlu untuk membentengi diri kita dan pengennya menuju level yang khusus-khusus walaupun tingkatan yang biasa ataupun tingkatan yang khusus semoga kita bisa ke khusus-khusus amin ya Rabbal Alamin Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah sebelum undur diri kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkena sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah bersilat yang telah belajar terus meng-upgrade merefresh pengetahuan kita semoga sekali lagi kita senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu kita berdah bila yamil akhir amin ya Rabbal Alamin kita tutup dengan doa kawaratul majlis subhanallah umabiham sekian dari kami setelah ini kami kembalikan kepada Pak Oslam dan kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Ake silahkan ditutup monggo ditutup oh baik saya yang menutup saya pikir Pak Moderator yang menutup monggo bapak ibu semua terima kasih atas kehadiran ibu bapak semua maka secara resmi pertemuan ini ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Terima kasih banyak semua hari ini terima kasih terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Terima kasih pemesanan pemesanan kaos mapara 버 saya yang jawab deh ayo bu nanti dulu bu kaos mapara nya nanti dulu flyer nya belum selesai Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Mohon izin ini Karena banyak yang mau ke sekolah Saya sendiri juga harus ke sekolah Mohon izin Zoom-nya saya tutup Terima kasih banyak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih